wewewewewewewewe ada yang tau ya bahwa saya jadi boneka mampang saya minta maaf dulu atas kegaduhan ini teman-teman dan saya juga kaget sebenernya kenapa akhirnya Ya sebenarnya ini perbuatan yang memang tidak bisa dibilang benar juga Dan juga gak perlu salah Berkait dengan video porno Harus dibedakan antara memproduksi dan menyebarkan Halo Hotizen kesayangan, The Hotman balik lagi nih Sekarang kita lagi ada di TransTV Penasaran kan kita mau ngapain disini? Yuk kita lihat di belakang layar The Hotman Bang, kan tadi Kamel udah aku tantang nih Cari 3 pria berkumis di sekitar halte busway Terus foto bareng Pak Riki Cuaca udah aku tantang juga buat artwork Nah, buat abang Kali ini kita mau minta abang jadi boneka manpang, bang Lu suruh gue pake pakaian boneka Kayak lu tau gak kemarin waktu jadi pemulung? Siti sebentar, bisa minta tolong gak? Gak, Pak Cik Anaknya gak makan 2 hari, mau minta duit dong, 5 ribu aja Pian saya kong lo-kong lo merah pada WA Kok gimana sih pengencara saya jadi pemulung katanya? Malah lu tau gak? Dia konten sih yang bener dong Gua itu biasanya baku jas Udah gak mau lah Bang, jangan gitu dong Bang, kan ini kan buat konten Abang, abang Sesekali boleh Iya, ngerti Tapi kemana abang tuh viralnya kenapa kita Eh, lo yang dapet duit, gue mah Eh, Aspri, lo setuju gak kalau abang sosial experiment? Setuju gak? Iya dong Iya, abang gitu Ini terakhir deh Man, hot man, hot man, hot man, hot man, hot man Abang jadi boneka mampaaat Setuju Kenapa sih? Ke badannya bang Ke badannya bang Ngomong, 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 ngomong Ini bang, 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 bang Gue masa lu biarin aja sih sendiri, sini mau apa ya, bang Oh, cari muka lu Ini aja kan Lu jangan jadi pelakor ya, Ricu Tabar, tenang, gue mau cari dia suci gitu deh Oh, kalau udah kan kesan yang suci ya Ini kayaknya salah boneka mampangnya deh Masa kekecilan sih? Nanti lapan nih boneka mampangnya Kurang kasih, nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Udah Udah Nggak bisa Udah Nggak bisa Udah Ini idenya si Nenek Nenek Iya, bang Apa? Ngeko Apa? Tepuk, Tepuk Tepuk udah Tepuk, Tepuk 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 Lebih cakep bang Apaan ya? Tau aja gue bohong ya guys melaporkan langsung hari ini kita sedang ada vaksin booster guys di trans tv guys luar biasa ini supaya kita semua sehat mengalami yang namanya pandemi juga segera menjadi endemi guys saya melaporkan sekarang antrian di belakang guys ngapain boneka mampang ada disitu mengganggu suasana dong kan sekali aja ini ngapain ada boneka mampang ya guys ini gimana sih boneka mampang kan di luar besi kan yang adanya tuh di lampu merah ini ngapain sekarang diantrian buat vaksin pak boneka mampang pak pak disana pak ini lagi vaksin pak 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 pagi pak mampang ini buat vaksin khusus untuk keluarga bagi cepet itu bapak ogah buat boneka mampang bukan pintar dulu kok biasanya boneka mampang 5 ribu iya kok cepet ini beda sendiri nih nih kamek eh boneka mampang beda kamek dia kamek nah ini kira liat tuh namanya temper saha cegi tuh woooow tuh wangi wangi dimau ini aroma-aromanya kayaknya aroma parfum parfum utt parfum 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 maris woooow ini kaya nya siapa nih ini kayanya bu juri yukan nih pak 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 maap pak 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 ini mana kepala nya mana Eh, guys, guys, kok ada boneka mampel pake cincin berlian banyak banget? Ini gak mungkin, guys. Kita lihat dulu, Kamel. Kita lihat dulu. Ini kali-kali aja nih berliannya berlian simulasi. Kita lihat dulu. Oh, tapi gue malasari kali, ah. Guys, menekan, guys. Menekan, kita buka langsung, ya. Aku tahu, guys. Ini cincin berlian, trompet, dan juga si kuda. Kayaknya ini temen gue, guys. Kamel kenal banget orang yang punya kayak gini. Pasti dalamnya bukan boneka mampel, tapi kau penyeludut. Buat! 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 Apa asyik lu? Hei! Lu lu pengacara internasional? Iya, beneran. Oh! Tentang dulu, Kamel. Tutup lagi, lu belak-belak begini. Jangan, ya. Berarti gosip-belak yang bilang orang-orang sekarang sudah tumpul. Sudah. Gak punya duit. Hilangan pukul hari, ma. Bicara cuma bininya. Duitnya, lukonya semua diambil. Akhirnya lu duduk sama Mampang. Lu duduk maskin ya? Eh, Mampang dulu. Itu jembarannya. Baik, gua penjarah ini. Eh, coya, 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 coya. Bo, nih, ke Mampang. Lu nggak tahu ya gua pengacara internasional. Oi, 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 oi. Mau kemana, oi? Susah amat sih cari duit. Aduh, Bu. Minta duit dong. Dari tadi aku belum makan, Bu. Bagi dong duitnya, Bu. Kasihani, Bu. Hayo, boneka Mampang lucu. Boneka Mampang lucu, duitnya mana dong? Selamat pagi ya, Pak. Guys, itu boneka Mampangnya tadi, guys. Wah, ini kayaknya meresakan nih. Meresakan nih. Ini ngapain lagi sih? Hei, 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 hei. Anda tuh bikin macet tau nggak? Hei, hei, hei. Gimana sih boneka Mampang tuh? Bukan di sini. Ini tempat mobil keluar masuk. Gimana sih anda itu? Ini tempat mobil keluar masuk. Lampu merah, kak. Duh. Kok? Gimana kayak gini? Gitu wit ya? Wah, tempat dari mana? Nggak banyak. Siapa yang ngasih nih? Dapet 2.000, 4.000. Oke, oke. Bapak-bapak yang bakal rapi? Wah, guys. Oke, sampai dulu di sini. Sini. Sini, ikut, ikut. Sini. Guys. Lu ngapain? Sama orang kayak begitu. Ini boneka Mampang minta uang sama orang susah juga. Gimana sih? Nggak boleh dong. Bapak. Maaf. Terima. Guys, kita mau gerbek langsung, guys. Apakah betul Bapak yang memberikan uang kepada boneka Mampang? Benar. Benar. Bapak yang ngasih duit-duit sama boneka Mampang. Betul. Bapak yang ngasih duit sama boneka Mampang. Bapak aja mau maaf. Bapak kan susah, Pak. Maaf ya, Pak. Bapak juga bukan orang yang berkelebihan. Cuma kenapa Bapak memberikan uang Bapak hari ini yang mungkin cuma secukupnya sama boneka Mampang, Pak? Kau pengen ngomong ke Mampang ini. Karena dia itu kan penghibur saya. Masa sih, Pak? Iya. Emang Bapak kalau ngeliat saya, terhibur nggak? Ya kan, Bapak itu kan terlihat wajahnya. Bukan dong. Oke. Jadi, Bapak, mohon maaf. Bapak satu hari dapet berapa, Pak? Bapak markirin ya? Iya, betul. Sehari dapet berapa, Pak? Ya, maksimal 150 ribu. Sehari 150 ribu. Hari ini baru dapet sedikit? Berapa? Langsung dikasih. Lalu dapet 25 ribu. Langsung kasih ke boneka Mampang. Iya. Luar biasa hati Bapak ini. Bapak tau nggak boneka Mampang ini siapa? Gak tau. Bapak ngapain? Gak tau. Kita buka sama sama ya. Apakah Bapak mendapatkan hadiah kulkas dua pintu atau zonk? Kayaknya di acara. Tiga, dua, satu. Bapak! 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 Pak Marnor! Seorang tukang parkir di depan TransTV. Tapi hari ini dengan penghasilannya tidak seberapa. Hari 25 ribu aja ya. Yes, tapi memberikan kepada boneka Mampang ya. Bapak baru saja membantu Hotman Paris Hutapea. Wah. Biar di atas perempuan kalian ya. Siap. Bapak mohon maaf, Bapak puasa nggak? Puasa. Puasa. Alhamdulillah. Pak. Kita mau ajakin Bapak untuk buka puasa di restoran mahal. Karena Bapak punya hati mulia. Oke? Alhamdulillah. 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 Rezeki apa-apa ini? Tapi tau nggak itu Hotman Paris? Itu Hotman Paris. Itu kali STTV. Oh tapi nggak tau. Luar biasa hatinya mulia. Oke. Kita bawa Bapak. Let's go. Hidup di Jakarta khusus amat sih. Ternyata abang udah ada yang bantuin lagi cu. Oke let's go. Let's go. Cari orangnya. Luar biasa banyak banget orang yang baik banget. Bu, Bu, Bu. Sini Bu. Maaf boleh buka maskernya sebentar. Wih cantik banget. Lu namanya. Ibu Winda. Ibu Winda kerjanya apa Bu? Kerjanya serabutan. Oke sehari dapet berapa? Rp60.000. Rp60.000. Tapi tadi saya lihat Ibu sudah membantu boneka Mampang. Betul? Tidak sama. Padahal penghasilan Ibu juga ngasih berapa? Iya. Kadang-kadang dapet, kadang-kadang nggak. Iya. Tadi Ibu ngasih berapa ke boneka Mampangnya? Rp2.000. Rp2.000. Oke. Kenapa Ibu membantu boneka Mampang? Tidak sama seadanya Bu. Iya memang. Kita harus udah mempunyai etika. Mudah-mudahan membalasan dari Allah. Amin. Ya Allah amin. Oke. Ibu tahu nggak siapa orang dibalik boneka Mampang ini? Aku nggak tahu. Nggak tahu? Bener nggak tahu? Kita buka sama-sama cu. Satu. Dua. Satu. Dua. Tiga. 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 Ya. Tiga. Ibu tuh aku nangis. Ay harinah. Tidak tahu bahwa di dalemnya yang dia dib impulsi adalah orang penting. Tiga. �araatatat Tiga. Siap banget, bener-bener ibu, bener-bener ikhlas banget, walaupun ngasih 2 ribu, tapi itu berarti banget, guys, ya kan? Oke, ibu mohon maaf, hari ini udah dapet uang belum? Belum. Jangan nangis dong, hari ini belum dapet uang. Ini uang masih balik deh. Tapi puasa nggak? Puasa. Alhamdulillah ibu, walaupun penghasilannya pas-pasan, tapi masih kuat untuk puasa. Karena ibu berhati mulia, ibu nggak tahu ini yang dibalik bodek amapak adalah Hotman Paris, orang kaya. Jadi kita teman-teman dari The Hotman mau ngajak ibu untuk berbuka puasa di hotel berbidang. Nah, Hotizen selagi menunggu tim The Hotman Makeover bapak dan ibu yang beruntung tadi untuk menerima hadiah spesial, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk sama Aspir khusus aku hari ini. Siapa lagi kalau bukan Rikki Cuaca alias Rikcu? Let's go! Iya bang, katanya si Rikki pengen jadi Aspir abang nomor 33. Nah, boleh nggak bang? Boleh nggak? Abang kan punya cewek, bukan punya cewek, di sekelilingnya sama cewek banyak banget. Boleh nggak abang kasih tips bagaimana caranya menarik cewek-cewek supaya deket sama kita? Boleh nggak harus? Iya abang. Nggak abang kasih masukan. Bagaimana caranya menarik cewek-cewek itu banyak enak ya? Pertama, jangan tunjukkan kamu boleh-boleh. Kamu harus kerehatan sekian. Bagaimana caranya ke budak? Jangan cerita ya bang? Oh gitu ya. Gitu ya. Justru kan harus nasihatin dia. Kira-kira nasihatin dia. Oh. Nggak boleh ya. Jadi kalau menurut abang, kalau ini cuma punya banyak cewek yang deketin, yang pertama harus kerja keras. Ya. Ya. Dan yang kedua harus... Tetap kelihatan setiap seolah-olah alim bener gitu loh. Bener-bener setiap. Padahal dalamnya? Padahal. Dalamnya. Oke baik. Kalau gitu bang, kalau emang ricu bener-bener seorang laki-laki. Pejantan sejati, kita pengen ya challenge ricu untuk catwalk. Ayo. Ambil barangnya. Ayo Asbri, let's go. Ambil barang-barangnya. Let's go. Aduh, aduh liat ricu fashion show udah kayak liat supermodal dunia deh. Gayanya itu loh selangit. Keren nggak nih menurut Hotizen? Huuuh, giat tuh bang si ricu bang. Gak tau malu banget bang. Badar-barang itulah. Giat tau perempuan gaya gitu loh. Ini udah mau muntah itu lah. Aduh! Puan-puan mau muntah. Aduh! Aduh! Isyuk! Cuk. Tapi gimana tadi? Challenge iya, menghayati ya? Menghayati banget dong Kamel. Iya. Tapi main khabak banget orang-orang dimos sekarang orang bingeri gue hey, tavera ya. Tavera. Ohh Confesp pero apa? Bramas tiok bukan. Bramantiyo Bramantiyo. Bramantiyo. Beda lagi orangnya Oke, Ricu, tapi apapun itu Kejantanan seorang laki-laki tidak ditentukan dari Cara berpakaiannya aja dong Nah iya dong, hari ini kan banyak yang metroseksual Udah deh, stop toxic masculinity Kan ya gimana? Oke gak bantu gue? Keren banget Gue gak ngerti barusan lo ngomong apa Ini norak, norak Katanya tuh, kadang lagi mau bule Iya bener, kan lagi 3 bulan jauh Tapi mudah-mudahan tadi masukan abang Bisa membantu Ricu untuk segera menemukan jodohnya ya Amin dong ini abang Belum jelas, jodoh laki-jodoh Hei, jangan dibahas Putar ke kiri Oh, udah manis, putar Guys, jangan kemana-mana, kita ketemu lagi Hanya di The Hotman Regretion Putar Nah, kali ini kita akan kasih surprise Untuk dua orang yang beruntung saat sosial eksperimen Tadi nih, Autizen Kira-kira kejutannya apa ya? Ikutin terus yuk Sub indo by broth3rmax